PBM mencatat ada 20 kali gempa susulan hingga sore tadi setelah gempa yang berpusat di Tuban, Jawa Timur. Dari 20 kali gempa susulan, ada 2 gempa besar yang terjadi. Gempa tidak beresiko menyebabkan tsunami. Untuk membahas tentang gempa yang berpusat di Laut Jawa, Barat Pulau Bawen, Jawa Timur, sudah bersama kami, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono. Selamat malam Pak Daryono. Selamat malam Pak Nidia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami melalui sembungan telepon. Pak Daryono, untuk menghindari kekhawatiran warga karena ada begitu banyak berita-berita mengkhawatirkan yang membuat tentu warga menjadi panik, kami ingin mengonfirmasi terlebih dahulu. Sebenarnya ada berapa kali gempa susulan yang terjadi di Tuban? Ya, jadi gempa yang terjadi itu berubah gempa orang-orang yang terjadi ya. Kita nipis arc-quake sequence ya. Jadi ada lebih dari 65 kali guncangan, sudah lebih dari 64 kempas susulan ya. Sehingga saat ini dan bervariasi maksudnya. Namun yang signifikan itu 2 yang terjadi pada pukul 11.32 tadi, 5,9 dan 6,5 toretasi pukul 15 lebih 52 IP. Maaf saya konfirmasi, 60 kali gempa susulan? Iya. Jadi rangkaian gempa itu adalah lebih dari 60 kali. Hingga saat ini. Hingga saat ini. Apakah masih terketat bahwa terus terjadi Pak Daryono? Iya, kalau dari trennya itu kan belum menunjukkan peluruhan ya. Artinya gempa masih akan terjadi dan kita akan terus mau monitor dan hasilnya akan sampai masyarakatnya. Tapi ada koreksi Pak, bahwa sebenarnya gempa ini menurutnya adalah gempa Bawian. Karena yang paling terdampak itu adalah Bawian dan pusat gempa nya itu lebih dekat ke Bawian. Jadi memang kita memberi nama ini gempa Bawian Pak karena dampak kerusakan dan kedekatan dengan pusat gempa itu di Pelopo Bawian Pak. Oke, berarti kita menyebutnya menjadi gempa Bawian ya Pak ya. Iya, benar sekali. Katakanlah bahwa gempa Bawian ini 6,5 dirasakan getarannya ke sejumlah daerah ya di sekitar IP Center. Bahkan kami mendapatkan informasinya bahkan dirasakan hingga ke Balikpapan, Kalimantan Timur Pak. Bisa dijelaskan seperti apa sebenarnya pergerakan sesar di Laut Jawa ini? Iya, jadi memang karena gempa itu berkekuatan 6 ya, itu kita mengelakukkan sebagai gempa kuat atau strong earthquake ya. Wajar jika kawasan-kawasan yang tepat jauh, kemudian dia akan mengalami amplifikasi atau perbesaran guncangan. Dan ini satu hal yang wajar ya, gempa 6 itu spektronnya bisa sampai jauh. Ini satu hal yang wajar. Kalau bisa di kawasan tanah lunak itu lebih bisa terrespon lagi. Dan bahkan tadi ada laporan tempatan penyeberangan kurang mati itu mengalami guncangan hebat. Karena memang terjadi vibrasi yang cukup buat tempat-tempat ini. Namun demikian kita patut bersyukur bahwa tempat ini tidak berpotensi tsunami. Karena memang makin dituduhnya itu ada di bawah threshold makin dituduh tsunami genik ya. Yang biasanya di atas tujuh. Namun demikian, gempa ini menimbul kerusakan dengan hingga sedang beberapa rumah yang ada di kebawainnya. Namun demikian di pesir utara, selat timur tidak ada yang mengalami kerusakan. Namun hanya guncangan kuat sampai 4-5 mmI yang bisa menyebabkan beda-beda terperlanting. Nah kalau kita melihat mekanismenya itu memang besar geser ya. Tahan mendatar atau tempatan geser itu mendatar gerakannya. Sehingga ini tidak akan memberikan gangguan kolom air laut dan kita memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Namun karena mekanismenya geser, dangkal, maka kita menyebut gempa ini sebagai gempa gerak dangkal atau cello cluster earthquake. Yang dituduh oleh hak cluster earthquake. Yang menjadi pertanyaan oleh publik adalah sesar yang mana. Memang sesar ini belum terbetakan secara kredibel ya. Namun ini merupakan zona sesar tua ya. Dimana dulu ada sesar beratus di zona ini. Dan ada juga model yang menggambarkan bahwa ini sebetulnya zona terusan dari sesar aktif di Lasem ya. Dan itu yang memotong Laut Jawa, nyambungnya sehingga ke Kalimantan Selatan. Sebenarnya ini memang sudah dikenal sebagai zona sesaren. Tetapi secara kredibel itu dikontak-kontak turun terpetakan dengan jatil dan baik dan risiko, Pak. Oke, baik. Jadi tidak menimbulkan tsunami ini yang kemudian sudah dikonfirmasi oleh Pak Daryono. Dan memang masih harus meantisipasi, mewaspadai adanya gempa susulan ya Pak Daryono ya? Iya. Masyarakat masih perlu memasihkan gempa susulan karena memang trennya belum menurut, Pak. Baik. Terima kasih sudah bergembang bersama kami di Kompas Malam, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami dari BMKG. Pak Daryono, selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Terima kasih.